Romoyai Nawawi itu sangat memperhatikan sekali kepada santri-santrinya saya sendiri dulu ketika masih mundok menyaksikan secara langsung ya kira-kira saya dulu masih sanawiyah jadi saya punya watifah tiap pagi itu kebesarian para kiai masyai sidogiri ketika saya keluar dari pintu pesarian kuburan saya itu kaget kenapa kok kaget karena di hadapan saya itu ada kiai Nawawi dan saya nggak pernah melihat istilahnya bisa sedekat ini melihat beliau kiai Nawawi ini pakai sarung pakai songkok dan juga pakai kaos oblong yang lengan yang lengan pendek itu kiai Nawawi kiai Nawawi itu di depan kamar mandi ya sampingnya daerah di depan apa pintu mau ke masjid saya melihat kiai Nawawi wow namanya santri ya melihat kiai yang diam semuanya Hai minggir semuanya kebetulan saya itu pas ada di hadapan beliau ya nunduk terus saya kiai Nawawi ini sambil bawa cetok ya alat untuk bangunan itu beliau Hai beliau itu buat jalan air kecil ya Hai Wallahualam ya Kenapa beliau buat jalan air disitu Hai jalan air antara depan kamar mandi dengan masjid ya kalau apa dari tempat baswan kaki itu anak-anak beliau biasanya tinggal loncat ke masjid ini kiai Nawawi buat jalan air disitu Hai tapi yang bikin saya aneh itu tiap hari ya besok kesana pulang dari pesarian lihat kiai Nawawi lagi Hai dan anehnya Hai apa yang dibuat kiai Nawawi jalan air tersebut itu enggak selesai-selesai ya udah nggak selesai dibongkar lagi sama kiai Nawawi buat lagi pakai semen bongkar lagi sama kiai Nawawi ya saya sebagai santri ya khusnudhan aja Wallahualam apa yang beliau istilahnya itu lakukan akhirnya suatu ketika saya memberanikan diri kepada saya memberanikan diri kepada tanya kepada salah satu guru sepuh disitu kiri Hai Ustadz Pak Guru Kenawawi ngga menopo niku gitu saya Kenawawi itu buat apa ya Hai buat bangunan jalan air mau selesai dirobohkan dibongkar lagi buat lagi bongkar lagi bongkar lagi terus gitu akhirnya Pak Guru itu tahu gini ke saya Hai kiai Nawawi pada waktu itu lagi majedub Hai lagi diangkat sama Allah ya majedub beliau itu jadi apa yang beliau kerjakan itu seperti di luar akal kesehat istilahnya sudah enggak reken bahasan Hai isyarahnya apa ternyata kiai Nawawi buat tempat air itu kemudian dibongkar lagi Hai itu untuk membenahi hati-hati santri yang mondok di sidok kiri nih Masya Allah jadi kiai Nawawi ini termasuk yang sangat memperhatikan kepada semua santri-santrinya sampai urusan hati sama kiai Nawawi ini dibenerin ditandani bahasanya orang Jawa Hai Masya Allah ya bahkan suatu ketika saya pernah mendengar kiai Nawawi kalau keluar dari dalam naik mobil itu kiai Nawawi itu sempet mular nangis katanya Hai salah satu hadamnya Hai kiai Nawawi itu nangis dan berkata seperti ini Hai kabeiki santri-santriku yosing nakal yosing alim yosing tambeng yosing toat semuanya Hai sangking perhatiannya kiai Nawawi kepada santri-santrinya Hai Masya Allah mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai santri beliau bisa berkumpul dengan beliau telah di akhirat nanti dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi barokah selamat menikmati